Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan Ibu siapa? Dengan saya Ibu Nur Hasanah Ibu Nur Hasanah ini nama lengkap kah? Iya nama lengkap Nama lengkap Panggilan Ibu Nur? Nur Ibu Nur Ibu Nur sehat ya? Alhamdulillah sehat Cuma lapar aja karena puasa Tapi mampu kan? Mampu Alhamdulillah Artifitas harian apa nih bu? Di rumah aja Di rumah aja Insya Allah Ini sekarang Ngaji juga berarti? Ngaji Alhamdulillah Ngaji juga ya Alhamdulillah Sekarang udah sampai mana nih pengajian Ngajinya sampai mana nih? Udah Quran besar Quran besar Udah ngajar juga enggak bu? Biasa sih ikrok-ikrok tuh Kalau gurunya enggak masuk Gerti kan Oh udah siap ngajar tapi Kalau sana disuruh ngajar Tidak berani sih masih Tidak berani Kita lagi nyari guru ngaji juga kan Kan nanti di TPA-TPA itu ada guru ngajinya Yang mau alaf Nanti kita seleksi Seleksi lolos Nanti kita support setiap bulannya Ibu Ibu Masa Islamnya Udah lama ya? Udah lama dah Dari tahun 97 Pas nikah Pas nikah ya? Alhamdulillah Waktu masuk Islam Kalau ngomong masuk Islam Sebelum masuk Islam lah Sebelum masuk Islam Ibu dulu Agama Islam ini seperti Agama yang seperti apa? Kayaknya tuh agama Islam tuh Agama yang Benar-benar Soleh gitu Kan saya punya teman tuh Masih SMP-SMP tuh Teman saya tuh Ada banyak yang muslim juga Ngeliat cowok-cowok tuh Pake kensarung Pake baju kopiah Pake Pake baju koko Kayak kopiah gitu tuh Kayak kok Soleh Bentar Jadinya udah Udah tertarik gitu Ngeliat yang cewek-cewek tuh Pake Kerudung Sekolahnya Jadi memang udah tertarik Sebelum nikah Sebelum nikah udah tertarik ya Itu cowok aja yang tertarik bu Cewek-cewek juga Cuman ceweknya gak ramai Kalau mayoritas tempat tinggal ibu Waktu itu Itu mayoritasnya apa? Daya Cuman di pasarnya ada yang Islam tapi gak ramai Ibu di pasarnya atau gimana? Di dalam sedikit sih Gak jauh dari pasar Berarti Memang Daya apa ibu ya? Saya Daya Ahe Daya Ahe Asal orang tua Dari Darit Dua-duanya Cuman pindahnya ke Toho Jadi saya dilahirkan di Toho Oh Ibu Waktu berhentikan Setelah apa Waktu sebelum masuk Islam pun Sebenernya ibu udah suka dengan Islam Iya suka dengan Islam Agam main terlihat soleh ya Tapi yang betul-betul soleh gak bu? Setelah nikah Betul-betul soleh gak Islamnya? Saya maksudnya? Nah ini Suami Suami Gimana ya? Saya belajar angin-angin Saya belajar di luar Tidak dari suami Karena suami Tidak tahun haji Suami saya Tidak pernah bimbing Tapi pakaian soleh lah ya bu Soleh lah Kalau pakaian Alhamdulillah Ya berarti yang tertutup ya Alhamdulillah Tertutup sih Oke kalau orang tua bu Waktu itu Besponnya gimana? Kalau orang tua dulu Bapak saya Tidak mau saya masuk Islam Dia boleh nikah sama suami saya Tapi beda-beda agama Disuruh dispensasi Namanya tuh Gimana cara yakinkan orang tua itu? Jadi saya yang tidak mau Misalnya saya yang tidak mau Tidak mau dispensasi Mau ke Islam Mau ke Islam? Yakinkan Bapak itu gimana bu? Tidak diyakinkan juga Saya ikut-ikut aja Berarti Bapak waktu itu Ada hadir tapi Perdekat? Ada Ada bapak sama mama ada Berarti tidak yang benar-benar keras ya bu Cuman Tidak mau aja ya? Tidak mau aja gitu Kalau ibu amat lah ya? Kalau dari mama enggak Dari mama enggak ya? Tidak Setuju aja ya? Setuju aja ya Alhamdulillah Pengalaman nih Pengalaman setelah masuk Islam nih Setelah masuk Islam Apalah yang Ibu rasakan Kan tadinya yang mengatakan agama Islam tuh soleh Nah setelah masuk Islam nih Berubah enggak pandangan ibu yang tadinya soleh? Mungkin Kok agak ribet nih agama Islam? Kok agak susah nih? Tidak juga sih Dulu saya tuh ya Semuanya sendiri Saya enggak pernah diajar Sama mertua Sama ipar-ipar Sama suami Enggak pernah diajar Saya tuh pengennya tuh Pengen sholat Belimu kena sendiri Pengen ngaji Beli Quran sendiri Saya enggak pernah diwimbing Saya cari ilmunya di luar Di luar ya? Ikut-ikut pengajian Cari guru ngaji Pergi ke rumah Ke rumah guru ngaji sendiri Berarti memang udah aktif? Iya udah Dari awal mas Islam Dari awal Itu seberapa cinta sih Sama Islam? Cinta banget deh Sama Islam memang Memang suka Memang suka Memang Islam ini Kalau Kalau pandangan ibu Ini Kan biasanya ada orang Suka salawatannya Suka ajannya Suka-suka dengar salawat Suka dengar orang ngaji Apalagi suaranya Bagus-bagus tuh Suka Pengennya suaranya Kayak gitu Gitu Dicoba-coba Coba Tapi ada yang nyoba Warna nyoba Cuman beda Nggak bisa Pengennya suara yang merdu Gitu tuh Pengen Pokok pengen yang berlagu-lagu Lagi tuh Tapi udah nyoba ya Udah ada usaha Udah usaha Tapi bisa kali Pakai suara sendiri Nggak bisa ngeikutkan Yang disitu tuh Nggak bisa Alhamdulillah Orang tua Sekarang masih ada Masih ada Alhamdulillah Sekarang gimana Hubungan dengan orang tua Kan tadi bapaknya Agak kurang suka kan Ibu masih Islam Gimana hubungan Baik Mereka suka Kalau kita datang Kalau anda datang Dicari-cari Berarti udah nerima Nerima Alhamdulillah Kalau ibu sendiri nih Setelah masuk Islam Ada nggak kejadian unik Yang Bisa diceritakan Nggak ada sih Cuman Yang biasa Bikin berat tuh Ekonomi Itu Ekonominya susah Itu yang kadang Biasa bikin berat Benar Kadang-kadang Nggak ada sama sekali Itu aja Tapi kita tetawakal Insya Allah Akan ada rejeki Gitu aja Alhamdulillah Lewat lagi Harinya Segitu-gitu aja sih Tapi nggak nyesal ya Mas Islam Alhamdulillah Tapi memang Mas Islam ini Besar ujiannya Iya Besar sih Karena memang Ujian Semakin besar Ujian tuh Semakin Tanda Allah tuh Sayang sama kita Ujian sih Banyak 26 tahun Menikah Ujian Emang Yang berat-berat tuh Udah Paling yang terberat Banyak Cuman cukup Kita tahu Oja lah Sama Allah yang tahu ya Tapi kan udah berhasil Melewati semuanya Alhamdulillah Sudah Semoga Nggak ada lagi Kedepannya Insya Allah Alhamdulillah Lalu Sekarang harapannya Kedepannya Ini kan udah Sudah melewati Ujian Ujian yang berat Nah Kedepannya Harapannya Seperti apa nih Hidupnya Pengennya Bahagia Jak sih Pengen Bahagia Pengen punya Anak yang soleh Nggak yang aneh-aneh Pengennya gitu Jak sih Desehatkan badan Desehatkan badan itu Jak Alhamdulillah Ibu Apa Kalau biasanya tuh Mualab-mualab itu Yang kita tangkap itu Mereka tuh Biasanya Kalau udah kena ujian itu Biasanya mentalnya Lemah langsung Iya kan Kalau ibu kan Nggak ya Nggak Alhamdulillah Nggak Makin dilewati ya Lewati Ikhlas kan Ikhlas Nah ini harapan Untuk mu'alab ya Untuk mu'alab di luar sana Ini kan Banyak juga mu'alab tuh Bu Yang kemarin 2023 Saya nangani Kasus itu Kasus Dia tuh Syahadat itu masih muda Jadi dia selesai kuliah Dari mama dia Dia agama Agama Kristen Cuman Dia suku Chinese Tionghoa Nah cuman Karena pergaulan Dia pakai hijab juga kan Di kampus Akhirnya Murtad Setelah masuk Islam Sama saya Satu minggu kemudian Murtad Alasannya Waktu itu Sebenarnya beliau tuh Dah coba ini Diskusi panjang Sama saya Gimana nih bang Katanya Saya nih dipaksakan Dibawakan pastor Sama orang tua Katanya kan Nah terus Setelah dibawakan pastor Saya juga Diancam-ancam gitu Nah saya bilang Boleh nih Kakak Saya kasih kontak Perlawan kita Yang ada di sanggau Kakak lari ke sanggau Disana ada tempat Perlindungan Saya bilang Nanti baru ke Pontianak Ke kami Nah cuman Waktu itu Agak beratnya Sebenernya sih Secara ekonomi Dia ini ya pak Sudah mandiri Karena dia kan perawat kan Walaupun Diusannya perawat Tapi dia kerja Di farmasi Udah kerja lah intinya kan Artinya Udah dewasa kan Cuman masalahnya Dia anak tunggal Satu-satunya Di keluarga yang kaya raya Dan dia pewaris harta Iya kan Susah lah Dia anak itu Jadi waktu itu Dia sempat ini kan Bang orang tua Mau nyerang Ke Pontianak Katanya Di Bundalan kan Gak apa-apa Datang aja Saya bilang Datang kami berdua Dan nunggu kan Ternyata perwakili Datang Abang sepupunya Tadinya orang tua Mau datang Katanya Satu keluarga Katanya Cuman saya mewakili Ceritanya kan Boleh bu Apa nih harapan Harapannya Untuk para mu'alap Yang di luar sana Bisa ikut pengajian Sama kita Kita Gitu Kumpul sama kita Kalau bisa Pengajian mu'alap Kalau bisa Nggak usah Kembali ke agamanya Islami lindah ya bu Istiqomah lah Kalau bisa Sebisa mungkin lah Kalau bisa dibisahkan Karena itu kan Bukan permainan Alhamdulillah Atas janji Allah Iya atas janji Allah Insya Allah Semuanya bisa Boleh Makasih Bu Siapa katanya rumah ini Ibu Nur Hasanah Ibu Nur Atas waktunya Semoga Allah memudahkan Lu ajarkan rejikinya Amin Alhamdulillah catat Sebagai alhamdulillah Soleh yang diterima Amin Mengalir pahalanya Untuk dua orang tuanya Amin Baik yang masih hidup Maupun yang sudah tiada Dan menjadi wasilah Pemuruhan selesai Masa lalu Atas videonya Amin Terima kasih Yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Amin 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 Sampai jumpa.